Sementara itu minggu pagi polisi dari Inavis Puslapfor, Polda, Jawa Barat melakukan pemeriksaan lokasi ledakan di sebuah kamar kontrakan di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang terjadi Sabtu sore. Rumah kontrakan di Kampung Kubang Berem RT7 RW11, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung tempat terjadinya ledakan pada Sabtu sore kemarin telah dipasangi garis polisi. Sejumlah anggota Polres Tabes Bandung juga melakukan pengamanan. Sementara itu banyak warga yang melihat lokasi. Tim Inavis bersama Pusat Laboratorium Forensik Polda, Jawa Barat langsung melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara di rumah kontrakan tempat boom ledak. Selain itu polisi juga menangkap penghuni rumah kontrakan tersebut. Dan menurut kesaksian Jubaidah, warga yang tinggal di depan tempat kejadian ledakan terjadi sekitar pukul 15 lewat 30 sore kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Setengah empat, saya baru nyetel TV. Begitu nyetel, buku itu suara guludu. Itu hujan, itu angin. Kata saya itu beraya guludu gitu. Terus, terus saya itu paruman takut. Rame-rame di situ, rame pisan. Terus ada yang lapor ke polisi. Polisi datang. Kemudian polisi meriksa. Nggak, katanya bukan dari Medjikom, bukan juga dari konseret listrik. Ini mah bom katanya gitu. Ini ada bom. Bom panci meledak di sebuah kontrakan yang ada di kawasan Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung. Pelaku yang sudah ditangkap polisi membuat bom panci dengan panduan di internet. Sepertu malam warga RT07 RW11 Kampung Kubang Berum, Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung dikejutkan dengan peristiwa ledakan sebuah bom panci di salah satu kontrakan yang ada di kawasan tersebut. Bom meledak sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kamar kontrakan tersebut diketahui ditempati Agus Wiguna, warga kampung Cebelentuk, Desa Bojong, Kecamatan Gumbulang, Kabupaten Garut. Agus menempati kamar kontrakan tersebut selama empat bulan terakhir. Bom tersebut telah dibuat sejak awal bulan Juni lalu, setelah Agus browsing di internet dengan kata kunci pencarian tertentu. Dari hasil rilis kepolisian sementara dan dari pengakuan Agus, bom akan diledakan di Cafe Bali, yang berada di Jalan Braga, Jumat malam 16 Juli 2017 mendatang. Di tempat kamar yang mendak itu, pengguninya tidak ada. Tapi di rumah yang lain, itu ada pengguninya. Sehingga begitu mendengar ledakan, salah seorang saksi yang bernama Pak Ridwan, itu melihat ada api, ada asap. Ada bunyi ledakan. Kemudian dia lari keluar, mengatakan sambil tidak teriak, ada api, ada api, ada api. Kemudian Pak RT sempat menghubungi Bapin Keputik Mas, menghubungi Polsek, dan menghubungi Polisitas Bandung. Nah, kita datang ke TKP. Setelah datang ke TKP, kita polis lane, dan saat ini sedang dilaksanakan oleh TKP, oleh Indici Bom, Primopolda, Jawa Barat. Tapi itu benar bom panci itu bang yang mengantar? Ya, kalau kita lihat dari gambarnya, dari fisik ya, memang ada panci, ada paku, ada beberapa rangkaian kabel, kemudian ada ledakan, di situ atapnya rusak. Petugas kepolisian masih mencari barang bukti lain. Sementara itu, Agus Wiguna sudah diamankan di Mapol Restabes Bandung untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jandra Febriana, Bandung. Polisi masih menyelidiki target dan jaringan pemilik bom panci yang meledak Sabtu sore. Bom yang sudah setengah jadi ini, meledak akibat kesalahan teknis. Petugas kepolisian dari Polda, Jawa Barat, serta tim Inavis Polrestabes Bandung Sabtu malam masih melakukan pemeriksaan di lokasi terjadinya ledakan bom panci di kampung Berem Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Polisi masih menyelidiki keterlibatan pelaku, termasuk jaringan mana, motif dan sasaran bom panci, serta rencana peledakannya. Diduga bom meledak karena kesalahan teknis yang dilakukan pelaku perakit bom. Sebetulnya ini kesalahan teknis mereka. Tapi ya ini berkat rahmat Tuhan yang mahu puasa agar meledak di situ. Ini kan mereka juga tingkat pendidikannya cukup kalau dia memang bisa membuka Google, bisa punya laptop, walaupun dia jualan bakso kesehariannya. Tapi kan dia memiliki pengetahuan tentang itu. Saat ini sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Robi Sofwan Amin di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Robi. Bagaimana perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian? Selamat siang Iqbal. Perkembangan terbaru terkait dengan proses pemeriksaan dan penyelidikan kasus ledakan yang diduga bom panci di sebuah rumah kontrakan yang posisinya di kelurahan Sekejati. Kecamatan Buah Batu atau bisa saya gambarkan tepatnya kurang lebih di sekitar 500 meter dari perempatan Samsat Jalan Soekarno-Hatta. Nah ini buat orang Bandung pasti tahu lokasi ini. Nah ini kondisi di belakang saya ini. Ini adalah rumah kontrakan yang saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaan oleh tim Inavis dan juga puslap for Polda, Jawa Barat. Nah pemeriksaan dilakukan di kamar kontrakan yang kemarin sore sekitar pukul setengah empat pada Sabtu sore terjadi ledakan. Dan beberapa barang yang ada di dalam kamar tersebut kemarin sudah berhasil diamankan. Saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaan lanjutan dan juga olah tempat kejadian perkara. Tadi Kapol Restabes Bandung datang ke tempat ini untuk meriksa, untuk memastikan tim dari Kapol Restabes Bandung dan Polda, Jawa Barat sedang melakukan proses pemeriksaan tersebut. Dan sampai dengan saat ini proses pemeriksaan itu masih terus berlangsung dan belum bisa disampaikan hasil dari proses pemeriksaan yang dilakukan hari ini. Iqbal. Robi, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan begitu. Lalu apakah Anda sempat tadi mewancarai tetangga atau siapapun yang ada di sekitar kontrakan pelaku sebenarnya seperti apa pelaku ini? Dan sudahkah sudah cukup lama tinggal di daerah situ? Ya Iqbal. Ini ada dua hal yang tentunya bisa saya bagi informasi terkait itu. Yang pertama keterangan dari tetangga peristiwa saat terjadi sekitar pukul setengah empat sore. Jadi tetangga mendengar suara ledakan kemudian setelah dilihat keluar datang dari rumah kontrakan kamar tersebut dan terdapat kepulan asap. Yang awalnya warga menduga itu konsleting listrik ternyata tidak ada api dan tidak dilakukan upaya pemadaman dengan menggunakan air. Kemudian warga memanggil polisi kemudian dilakukan pemeriksaan dan polisi menyatakan bahwa yang meledak tersebut bom. Nah kemudian pelaku sendiri yang berada tinggal di rumah kontrakan atau kamar kontrakan tersebut pada saat peristiwa ledakan terjadi itu tidak berada di lokasi tetapi sedang berjualan bakso ikan atau yang warga Bandung mengenal dengan cilok itu. Nah pada saat itu kemudian warga mencari si pelaku dan memberitahu bahwa terjadi kejadian di kamar kontrakannya pada saat pulang kemudian diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian. Nah setelah diamankan oleh pihak polisi pelaku kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah dari hasil pemeriksaan awal memang keterangan dari pelaku yang kemudian disampaikan oleh polisi melalui broadcast gitu informasi yang disampaikan kepada kami awam media menyatakan bahwa pelaku sudah merencanakan akan membuat bom tersebut yang rencananya akan diledakkan di tiga lokasi yang satu adalah sebuah kafe, yang kedua rumah makan dan yang ketiga adalah sebuah gereja. Nah ini hasil dari keterangan pelaku. Nah kemudian berkaitan dengan apa yang dilakukan upaya peledakan dengan menggunakan bom panci masuk jaringan mana. Nah kemudian Kabit Humas, Polda Jawa Barat, Kombes Polius Riyunus menyatakan kalau dilihat dari motif maka ini bukan yang pertama kali. Ada beberapa kali misalnya di Taman Arjuna juga terjadi peledakan menggunakan panci. Bahkan yang terbaru di Kampung Melayu menggunakan panci. Nah ini jaringan yang berhasil diungkap yang ada di Kota Bandung di Jawa Barat sudah cukup banyak yang berhasil diamankan yang mereka tergabung dalam kelompok jaringan Jamaah Ansarud Daulat. Nah apakah si AW ini yang merupakan warga Garut yang tinggal mengontrak di Kota Bandung yang kemudian di dalam kamar kontrakannya terdapat sebuah bom yang diduga akan dimeledakan tiga lokasi tersebut. Ini berkaitan dengan jaringan tersebut. Nah ini yang masih didalami oleh pihak kepolisian. Apakah dia bekerja sendiri dengan siapa saja? Ya apakah bertemu juga dengan jaringan yang selama ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Nah tentunya ini kita masih menunggu bersama hasil dari olah TKP hari ini hasilnya seperti apa, apa yang ditemukan dan kemudian dia berkait dengan proses pemeriksaan terhadap si pemilik barang yang meledak ini. Apakah ini juga terkait dengan jaringan yang sudah ada yang tadi sudah saya kurang lebih jelaskan itu. Kita tentunya masih menunggu dari keterangan Kabit Humas, Polda, Jawa Barat, Komus Polda. Terima kasih. Terima kasih.